Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari Tari Lulo Alu dari Sulawesi Tenggara. Iya, tahun ini perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Istana Merdeka dan Ibu Kota Nusantara. Hari ini kita telah menjadi saksi perjalanan Indonesia, melewati sebuah momen transisi dan milestone masa depan Indonesia. Dan untuk melihat suasana Ibu Kota Nusantara menjelang upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih, kita akan langsung saja bergabung dengan rekan kami yang berada di sana, dengan Putu Desi dan Anggi DJ. Silahkan Desi dan Anggi. Salam Merdeka! Iya, selamat sore pemirsa, saya Putu Desi dan rekan saya. Iya, dan saya Anggi DJ. Saat ini kami berada di Ibu Kota Nusantara dan kita bersama-sama sedang menantikan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Betul sekali yang disampaikan oleh Desi, saat ini juga sudah mulai terlihat tamu undangan, sudah mulai memenuhi tempat yang telah disediakan. Dan boleh kita berikan tepuk tangan untuk Anda yang sudah hadir pada sore hari ini. Iya, di belakang kita para tamu undangan tampak sudah mulai berdatangan ya Anggi. Eh, dan jangan salah Anggi bahwa masyarakat sekitar, masyarakat lokal juga turut diundang, bahkan para pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara juga turut diundang untuk menghadiri upacara penurunan bendera sore hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk Anda semua. Dan Desi kamu tahu nggak ya? Apa tuh? Tahun ini akan dipilih undangan dengan busana terbaik. Baik yang di Istana Merdeka Jakarta maupun di Istana Negara IKN. Dan ini juga ada hadiahnya. Oke, hadiahnya apa tuh Anggi? Mau tahu banget? Mau. Hadiahnya untuk GOES. Sepeda? Sepeda. Wow, boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kira-kira siapakah yang akan menjadi undangan dengan busana terbaik, baik di Istana Merdeka ataupun di Istana Negara IKN, kita akan cari tahu nanti. Siap-siap akan kami umumkan di akhir acara nanti ya. Betul sekali. Oke, kita berbicara tentang Ibu Kota Nusantara. Nah Desi bisa diseritakan bagaimana pengalaman kamu selama berada di Ibu Kota Nusantara. Oke baik Anggi dan juga pemirsa, selama beberapa hari terakhir ini kita berada di Ibu Kota Nusantara untuk mempersiapkan hari yang sangat bersejarah ini. Tentu. Hal yang paling terasa berbeda yang saya rasakan adalah kualitas udaranya. Jadi kualitas udara di sini memang terasa berbeda, ini jujur saya katakannya Anggi ya. Jadi udaranya terasa lebih fresh, lebih segar, jadi enggak bikin kita cepat capai gitu, enggak. Bangun tidur setiap hari itu badan udah rasanya enak segar gitu. Kalau Anggi sendiri gimana rasanya Anggi? Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Desi, bangun tidur rasanya bernafas lebih lega. Ini juga berdasarkan indeks kualitas udara di IKN, bahwasannya saat ini berada di kualitas skala 6. Artinya? Ini artinya memang ini kualitas udaranya sangat baik. Jadi wajar banget kalau kita bangun tidur rasanya menarik nafas segar banget, dan udaranya bersih serta aman dan sehat tentu saja. Senang sekali berada di Ibu Kota Nusantara ini. Oh iya satu lagi Anggi yang membuat saya sangat kagum adalah bangunan megah yang ada di belakang kita. Jadi di belakang kita ini ada Ibu Kota Negara dan juga ada Garuda ya. Gedung Garuda ya yang merupakan juga kantor dari Presiden Republik Indonesia. Kalau kita melihat ini bangunan megah di belakang kita ini adalah Istana Garuda dan di depannya adalah Istana Negara. Kalau kita melihat ini adalah karya agung anak bangsa. Boleh kita apresiasi sekali lagi? Ya itu? Sebuah maha karya ide arsitektur oleh Bapak Inyoman Duwarta yang memiliki filosofi merangkul keberagaman. Betul sekali. Jadi di belakang bisa terlihat jelas yang berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya seperti itu. Oke baik kita akan melanjutkan lagi beberapa rangkaian acara yang sudah kita siapkan untuk sore hari ini. Namun sekarang Anggi dan juga Pemirsa kita harus kembali lagi ke Istana Merdeka. Karena telah siap tampil para penari tradisional yaitu dari Kebupaten Nias Barat. Untuk itu kita akan kembali ke Istana Merdeka bersama rekan Timoti dan Regina. Silahkan rekan-rekan. Baik terima kasih Anggi dan Desi. Wow sudah mulai meriah ya Timoti untuk di sana di IKN. Dan untuk semakin memeriahkan suasana kita akan menyaksikan sebuah tarian yang memiliki filosofi bahwa kehidupan itu harus diperjuangkan dan disyukuri. Dan hadirin sekalian marilah kita saksikan penampilan Tari Aikula dari Kebupaten Nias Barat. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton!